halo bro, kenal dengan module magisk ini tidak? masa tidak kenal dengan module magisk energizer, sudah terkenal jadi intinya saja, module magisk ini untuk memblokir iklan popup yang ada di android tapi tidak bisa memblokir foto mantan yang sering popup di galeri, itu beda lagi bro nah buat kalian yang masih belum kenal dengan module magisk energizer, ini saya mau dijelaskan sebelum lanjut ke videonya, cuci tangan dulu, pasti kalian habis cek 1,2,3,1,3, oke bro, balik lagi sama gue nih, bang ojan, tukang sol sepatu, gimana bro kabarnya? semoga baik-baik saja ya, oke di video hari ini, bang ojan akan membahas module magisk energizer memang kesal juga ya bro, disaat kita membuka sebuah aplikasi chrome dan kita bersilaturahmi bersama google kita mengunjungi salah satu situs dan selalu muncul iklan popup jadi iklan popup itu adalah iklan yang muncul secara tiba-tiba di situs tertentu lalu gimana sih caranya membersihkannya, yang pastinya sih bukan menggunakan rinsu anti noda tapi menggunakan module magisk energizer, oke untuk bahan yang kalian butuhkan adalah module magisk energizer busibox dan yang terakhir adalah sistem lethose, oke untuk mendapatkan ketiga anggota keluarga module magisk tersebut gampang banget bro disini sama bang ojan dibagi menjadi dua bagian ya, magisk manager 20.3 dan magisk manager 20.4 kalau misalkan kalian menggunakan magisk manager versi 20.3, kalian download file nya di kolom deskripsi tapi kalau misalkan kalian menggunakan magisk manager versi 20.4, kalian masuk ke unduhan kemudian kalian download module magisk energizer dan busibox, cukup dua module magisk saja yang harus kalian download kalau misalkan sudah selesai, kalian cukup pasang saja, disini bang ojan sudah memasangnya, cara memasangnya gampang banget cukup kalian tap saja dan kalian tunggu sampai selesai, tapi jangan dulu kalian restart bro, kalian masih butuh satu module magisk lagi kalau misalkan module magisk energizer dan busibox sudah kalian pasang, kalian masuk ke setelan kemudian kalian gulir ke bawah dan cari tulisan host tanpa system, kalau misalkan sudah ketemu, cukup kalian oe saja kalau misalkan sudah kalian oe, kemudian kalian geser saja layarnya ke kanan, kemudian kalian klik module selanjutnya kalian cukup refresh saja, nanti bakalan ada module magisk baru, yaitu systemless host kalau misalkan ketiga module magisk tersebut sudah kalian pasang, kalian restart android nya bro oke bro, kalau misalkan foto bidadari yang bangkit dari kuburnya sudah muncul, artinya hp nya sudah nyala dan module magisk nya sudah terpasang sekarang kita mulai setting, nah kalau misalkan kalian menggunakan settingan ini, kalian jangan mengaktifkan DNS otomatis kalian bisa menemukan settingan ini di setelan telepon, kemudian kalian pilih jaringan dan gulir ke bawah kalau misalkan sampai kalian aktifkan, android kalian tidak akan bisa internetan bro oke sekarang kita lanjutkan, kalian buka aplikasi terminal emulator, kalian bisa download aplikasi tersebut di playstore secara gratis pokoknya sama bang ujan selalu gratis bro, kalian ketik su, kemudian tekan enter, selanjutnya ketik lagi energi z, selanjutnya tekan lagi enter kalian tunggu sampai prosesnya selesai bro, oke disini ada 2 baris kode ya bro, ada energi z-h dan energi z-m kalian pilih yang energi z-m, kalian cukup tulis ulang saja di bawahnya oke kalau misalkan sudah selesai, kalian cukup tekan enter saja dan kalian tunggu prosesnya sampai selesai bro karena ini prosesnya lumayan lama, buat kalian yang mau ngopi dulu tidak apa-apa bro ngopi dulu soalnya ini bang ujan juga lagi ngopi, buat kalian yang mau ngopi tidak apa-apa datang saja ke sini yang penting mah bawa kopinya air panas sama banyak bro oke untuk menu nya sudah muncul, kalian bisa perhatikan tulisan busi box di bawahnya kan ada tulisan pack tuh, masih dikasih tanda strip, yang artinya masih kosong kalian diberi pilihan, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 semakin tinggi angkanya, otomatis domain yang di blokir itu semakin besar ini sih opsional, jadi tergantung selera masing-masing disini bang ujan mau memilih angka 5 yaitu ultimate kita tulis saja angka 5, kemudian kita tekan enter nah di menu ini kalian cukup tekan saja huruf y kemudian tekan enter, kalian tunggu prosesnya sampai selesai bro sambil menunggu pemasangan kita ngobrol sedikit saja bro misalkan ada yang nanya nih bang apa bedanya sih modus magisk nuker sama modus magisk energizer itu jelas-jelas berbeda ya bro, kalau misalkan modus magisk nuker itu adalah untuk mematikan analitik jadi kalau misalkan kalian menggunakan modus magisk nuker, akun kalian bakalan aman dari pencurian jadi perbedaan dari kedua modus magisk ini, kalau misalkan modus magisk energizer itu untuk memblokir iklan popup kelebihannya apa bang, kelebihannya adalah jaringan yang ada di android kalian itu lebih stabil sedangkan modus magisk nuker itu untuk menyimpan data pribadi yang ada di android kalian jadi tidak ada istilahnya yang namanya pencurian akun nah sedangkan modus magisk nuker itu kelebihannya bisa meningkatkan performance yang ada di android kalian soalnya mematikan analitik dari semua aplikasi termasuk google playstore oke untuk setting modus magisk energizer nya sudah hampir selesai dan disini di bagian menu pack nya sudah terisi ultimate protection yang artinya modus magisk energizer sudah siap digunakan nah kalau misalkan kalian sudah setting seperti ini, kalian tidak perlu setting ulang lagi semuanya berjalan secara otomatis meskipun android kalian sudah di restart cara melepasnya pun tidak asal hapus lewat modus magisk dan selesai ada caranya lagi bro karena disini untuk pemasangannya sudah selesai kita tekan huruf key huruf apa angka? huruf langsung huruf key untuk kembali ke menu awal nah kalau misalkan sudah di menu awal seperti ini kita cek ulang bro modus magisk energizer nya sudah benar-benar aktif atau gagal kita ketik ulang aja energizer spasi strip m kemudian kita tekan enter dan kita tunggu aja prosesnya sampai selesai nanti bakalan ada tulisan berjajar berwarna hijau bro kalau misalkan ada satu jajar berwarna kuning itu artinya settingan modus magisk energizer nya gagal jadi kalian harus setting ulang oke sekarang kita tunggu prosesnya dan untuk tulisan berwarna hijau nya sudah muncul kalau misalkan ada satu baris saja yang berwarna kuning artinya gagal bro kalian harus setting ulang disini sedang update dan sudah hijau semuanya bro yang artinya modus magisk energizer sudah aktif dan sudah siap digunakan selanjutnya kalian tinggal restart aja android nya cara restarnya kalian harus menunggu sampai selesai karena lama kalian bisa sambil ngopi dulu bro ini juga bang ojen nya lagi ngopi ini walaupun tidak pakai gula jangan salah bro modus magisk energizer ini tidak hanya blokir iklan popup yang ada di situs tapi modus magisk energizer ini juga bisa memblokir foto mantan yang sering popup di galeri nah buat kalian yang sering kepoin foto mantan kalian bisa menggunakan modus magisk ini untuk memblokir foto mantan bro oke untuk tulisan merah nya sudah muncul kita tunggu sampai menu nya muncul bro nah kalau misalkan sudah seperti ini cukup kalian tekan aja huruf key untuk kembali oke kalau misalkan sudah di menu awal cukup kalian ketik aja reboot reboot apa ribut sih kayak gini nih kalau misalkan bang ojen suruh ngomong bahasa inggris bepotan soalnya makanannya juga jengkol sama teri bro jadi harap dimaklum aja ya oke kalau misalkan foto widadari yang bangkit dari kuburnya sudah muncul artinya hp nya sudah nyala sekarang kita tes bro disini bang ojen mau tes menggunakan aplikasi chrome kalian bisa tes menggunakan operam ini atau asalkan jangan sopi pink ataupun triple x itu bahaya bro disini kita buka dulu kita sulaturahmi dulu sama google kita buka situs apa ya yang ada iklannya hmm kita buka aja situs ini dan kalian bisa melihat bro iklan popup yang sudah di blokir dan sudah digantikan dengan gambar kertas intinya sih kagak bisa diganti sama foto kalian ya bisa berbahaya nah ini berlaku di semua situs ya tadi kan bang ojen sudah milih yang nomor 5 artinya sudah banyak banget situs yang di blokir iklan popup nya kalian bisa mencoba di situs lain disini bang ojen mau coba di situs apa lagi ya nah disini untuk iklan popup nya sudah pada di blokir ya sudah digantikan sama gambar kertas jadi kalian sudah tidak lagi digantikan sama iklan popup apalagi sama foto-foto mantan yang sering popup di galeri tuh nah cara ini kagak berlaku di youtube iyalah bro kalau misalkan mode magis ini blokir iklan di youtube bang ojen nya bisa bangkrut yang ada bang ojen nya kagak ngopi begitu cukup oke semoga saja video ini bisa bermanfaat ya buat kalian bisa menambah ilmu bisa menambah wawasan intinya sih nonton video bang ojen itu jangan diambil pusing jalanin aja dicoba berhasil atau tidak ya gimana ntar oke bang ojen nya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you